Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara Mekam Libur Akademik Smitter Ganjir Untuk Guru PNS atau P3K Reabsin Pusaka Kementerian Agama tahun 2023 Ada pun langkah singkatnya Bapak Ibu Bisa dilihat di sini Yang pertama tentunya kita mengaksis ke alamat ATTPS absensi.kemenak.go.id Silahkan login dengan username dan password Aplikasi Pusaka TASIMPAK5 atau SSO Kementerian Agama Pilih menu laporan, pilih ketak hadiran Klik laporan baru, isi data yang disediakan Dengan memilih jenis libur kalender akademik Terakhir disimpan Coba kita sambil praktekan langsung Ke absensi.kemenak.go.id Silahkan diaksis alamatnya itu tadi Gunakan NIP dan password pada SIMPAK5 Ata SSO Kementerian Agama Klik laporan baru Pilih jenisnya disini Libur Akademik Libur kalender akademik Silahkan dilihat suratnya Disini tangga mulai Libur tangga berapa Sampai dengan akhir liburnya Disini kami contohkan surat idaran dari Kanwil Kementerian Agama Pengopinsi Kalimantan Selatan Disini Liburnya Guru dimulai tangga 25 Desember 2023 Sampai dengan 30 Desember 2023 Kita inputkan tangganya 25 12 2023 Atau bisa diklik di bagian Kalender disini Sampai dengan 30 Desember 2023 Kegiatan Tahal keterangannya Silahkan diisi Libur pembelajaran akhir semester ganjir Tahun pelajaran 2023-2024 Dokumennya Silahkan di input Surat idaran dari Kanwil tadi Disini Tipe Pile-nya Pidip Maksimal Ukurannya 300 KB Sekali lagi Kami ulangi Disini Ukurannya Pile-nya Maksimal 300 KB Disarankan Jangan sampai Lebih Dari itu Jika Dokumennya Tipe Pidip-nya Kebesaran Silahkan di Compress Terlebih dahulu Bapak Ibu Di bawah 300 KB Disini Kami contohkan Dokumennya Ukurannya 166 KB Coba kita input Apakah bisa Disimpan Biasanya Bapak Ibu Jangan dari Absensi Kemenang Dotgolid ini Sering sibuk Sering gagal Ketika Menyimpan Kita coba Simpan Seperti ini Bapak Ibu 500 500 Enter 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 Error Jika gagal Seperti ini Bapak Ibu Silahkan Nanti Diklik Ulangi Ini sudah bisa Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Mengalami Kegagalan Seperti Yang kami Contohkan Ini Silahkan Caranya Bisa Diklik Kirim ulang Seperti Yang kami Contohkan Tadi Atau Kembali Ke Awal Sama Sekali Dengan Mengklik Pelaporan Pilih Ketidak Hadiran Seperti Di Awal Yang kami Contohkan Disini Bapak Ibu Sebelum Melakukan Kirim Pastikan Tengah Widah Hulu Jenis Yang Dipilih Sudah Tepat Libur Kalender Akademik Tanggal Liburnya Silahkan Dicek Kembali Apakah Sudah Tepat Isiannya Jika Sudah Terasa Semuanya Benar Tinggal Klik Kirim Klik Oke Ini Berhasil Terkirim Bapak Ibu Silahkan Nanti Dicek Dengan Menekan Menekan Kembali Di Bagian Disini Dilihat Statusnya Atau Historinya Bapak Ibu Jika Nanti Historinya Diterima Berarti Sudah Selesai Tugas Kita Namun Jika Historinya Nanti Ditolak Silahkan Nanti Lakukan Perbaikan Sesuai Dengan Kesalahan Tolakannya Selas Awalnya Disini Tentunya Masih Dikirim Bisa Bapak Ibu Yang bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Atau Penyelesaian Kami Ada Salah Atau Kurangnya Akhirnya Kami Sudah Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Talab Bangket